Bela Edy Mulyadi, tim Fatol Sembiring bikin kader PKS Kaltim Spot jantung. Ditulis oleh Ferry Padli di SeaWorld.com Saya penglima temak bayar titisan pengaburu Kalimantan Mengutup teras sekaligus menentang saudara Edy Mulyadi supaya datang ke Kalimantan Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan komentarnya Yang pilar di media sosial Supaya ketemu dengan saya penglima temak bayar titisan penglima buruh Kalimantan Barat Saya penglima temak bayar titisan penglima buruh Dengan ini meminta hal-hal sebagai berikut Satu, meminta Mabes Polri supaya menangkap Edy Mulyadi Untuk diproses sesuai hukum yang berlaku Dua, meminta agar Edy Mulyadi meminta maaf Kepada masyarakat Kalimantan dan Indonesia Atas pentingan yang dilakukannya sehingga viral di media sosial Tiga, meminta agar Edy Mulyadi disangki hukum adat Sesuai hukum adat yang berlaku di Kalimantan Empat, apabila dalam satu saling 24 jam tidak disikapi Maka kami akan mengambil sikap segas terhadap Edy Mulyadi Sesuai dengan dan tata cara percaya adat kami Saya tidak akan bicara dalam konstruksi hukum Karena saya percaya hari-hari ini Mabes Polri itu pasti sedang memanggil ahli bahasa Ahli hukum, ahli psikologi, ahli jester Untuk menentukan apakah masalah ini punya konstruksi hukum yang layak untuk terhadap Dan kalah dibawa ke pengadilan itu hal yang biasa Sebagai negara hukum, jadi tidak usah kita berpuling Jurnalis dar, sudah menjadi kesepakatan tidak tertulis Bahwasannya pernyataan Edy Mulyadi Yang mengatakan Kalimantan tempat jin buang anak itu adalah perbuatan salah Bahkan, omongannya tersebut tidak hanya ngawur alias menyimpang Tapi juga sudah mengarah pada perbuatan pidana Yaitu melanggar undang-undang ITE Itulah kenapa orang rame-rame melaporkannya ke pihak berwajib Di antaranya yang melaporkan Edy ke polisi adalah Persatuan Pemuda Dayak dan Pemuda Lintas Agama Yang terdiri dari GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah hingga Pemuda Katolik Kalimantan Termasuk ada 50 orang datang ke Poldekaltim secara langsung Membuat laporan secara individu Dan laporan ke aparat penegak hukum tersebut Tidak hanya dilayangkan oleh warga Kalimantan doang loh jurnalis dar Tapi, kader Gerindra juga melaporkan si Edy ke polisi Pasalnya nih, mantan caleg gagal PKS itu Juga turut menghina Prabowo dengan mengatakannya Macan mengel Waduh... Karena kalau dia tidak ditangkap Dampaknya bisa lebih berbahaya Seandainya penulis berada di posisi dia Pasti sudah menyerahkan diri ke aparat penegak hukum Lantaran kalau mau masuk penjara Palingnya sebulan, dua bulan atau setahun, dua tahun Atau mengikuti jejak Barbin Smith dan Mustafa Nahrawardaya Yaitu menjadikan istri sebagai jaminan penangguhan penahanan Cemen banget tuh Tapi kalau soal hal gaib Yang akan terjadi Dia akan bisa ngapa-ngapain lagi, Ferguson Sudah banyak kok beritanya Tubuh keluarkan paku Kemudian ada pula berita dokter Temukan 16 potong paku dan kawat dari perut Waduh... Ngeri Pertanyaannya Lebih enak mana? Di penjara? Dan diberi makan gratis? Atau tiba-tiba dalam perut ada linggis yang diletakkan Oleh orang pintar secara gaib? Waduh... Masih enak masuk penjara, Ferguson Kebanyakan makan cabai rawit saja rasanya sudah sedemikian menyiksa Apalagi kalau tiba-tiba Ada batang logam di dalam perut Bisa-bisa nangis tua Menahan sakit coy Belum lagi kalau dikirim mando terbang Bisa-bisa Si Eddie ini mati karena ketakutan Perlis yakin sekarang dia makan gak enak Tidur gak nyenyak Karena mikirnya macem-macem Mikirin bakal diciduk polisi Mikirin dimusuhi oleh masyarakat dayak Dan mikirin yang lain-lain Kayaknya itu saja Kelakuannya disebut juga bisa dianggap sebagai merugikan partai Sebagaimana kita tahu Bahwa si Eddie ini Merupakan caleg PKS Pilek 2016 silam Yang bertarung di Dapil 3 Jakarta Satu Dapil dan satu partai dengan mantan Wakapolri Adang Dara Jatun Tapi sayang-sungguh sayang Yang cuma mendapatkan 7.400an suara Sementara Adang Dara Jatun Berhasil lolos kesenayan mengantongi 115.000 lebih suara Waduh jauh banget beda perolehan suaranya ya jurnaliser Padahal sudah bawa-bawa agama segala loh Agar dipilih masyarakat Saat masa kampanye dulu di Spanduk Eddie Bertuliskan Dengan mengharap rahmat Allah SWT Mohon doa Dan dukungan agar saya bisa berdakwa di parlemen Dan tetap istiqomah Sebagai Allah membantu dan meridoi perjuangan ini Amin Tapi sayangnya rakyat Jakarta Nggak bisa dikibulin Khususnya Dapil 3 Mana caleg yang benar-benar bertakwa Dan mana caleg yang hanya membungkus diri Pakai agama doang Demi menuruti hawa nafsu politik Sehingga si Eddie ini Tidak berhasil menjadi anggota dewan Nah sekarang Yang kena dampak perbuatannya Menghina rakyat Kalimantan adalah Tidak dia seorang Tapi PKS juga terancam tidak dapat suara Di Kalimantan Pada pemilu 2024 mendatang Itulah kenapa partai itu sekarang Tidak menganggapnya sebagai kader lagi Jumur PKS Ahmad Mabruri mengatakan Eddie sudah tidak aktif di semua kepengurusan PKS Hingga saat ini Jadi Pernyataan Eddie tersebut adalah Pernyataan pribadi Bukan pernyataan resmi partai Hahaha Langsung nggak dianggap Kasian Kalau dulu ada band kertas Yang lagunya terkenal berjudul Kekasih tak dianggap Nah sekarang ada kader partai Nggak dianggap Kasian Ada pepatah mengatakan Lebih baik disebut PKI daripada PKS Yang ini malah tidak dianggap Sama sekali oleh PKS Apa sebetul lu Nasib lu tuh Eddie Uniknya Bisa semua orang mengecam Pernyataan Eddie Termasuk PKS yang berusaha menjauhi Tapi Ternyata kader lain yaitu Tifatul Sembiring Malah terkesan membelanya Seperti tanpa bersalah Kadir PKS Tifatul Sembiring ini Mengatakan pernyataan Eddie Soal Kalimantan tempat jen buang anak tersebut Tidak menghina Untuk itu Yang meminta Agar aparat kepolisian Tidak usah melakukan pengusutan Ini Mantan Menko Minfo Yang pernah follow akun Parno Bilang gitu Maksudnya apa coba Di saat partainya membuang Eddie Eh dia malah secara terang-terangan Membela wartawan FNN tersebut Apakah dia memang ada masalah Dengan sang presiden Ahmad Saiko Sehingga memilih sikap Yang bertentangan dengan partai Karena Tifatul Sembiring Yang pernah menjawab Sebagai presiden PKS Secara tidak langsung Orang akan beranggapan PKS membela si Eddie Terakhir Kantor PKS Kaltim Yang didatangi masa Loh Tifatul Sembiring Enak ngomong di Jakarta Tuh Kantor PKS yang di Kaltim Spot jantung Untung cepat minta maaf Kalau tidak Bisa rata dengan tanah Kantor PKS Kaltim Seperti markas pemuda Pancasila Di Bandung Barat dulu Yang diperak-perandakan Oleh prajurit Kopassus Bagaimana Menurut Anda Yang Anda hina Ini peradaban ribuan tadi Tidak saja orang yang hidup Tapi orang yang sudah Yang meninggalkan tradisi Yang begitu panjang Ini yang menjadi persoalan Dan menurut saya Ini Menurut saya Untung harus jalan Karena itulah pengadil Yang seadil-adil Tetapi secara psikologi Dan sosial Tidak ada salahnya Ya saya kira Sudah cukup dewasa Sudah berusaha di Kalimantan Untuk menerima orang Yang minta maaf Cara langsung Karena di sana adat Sangat di dunia tinggi Lembaga adat Setiap desa itu ada Tidak semua persoalan Di sana itu lari Ke wilayah Dan tidak Setiap desa punya Lembaga adat Kecamatan punya Sampai ke provinsi Dan itu tidak di luar Tidak apa namanya Tidak melanggar apapun Setelah proses hukum Jangan di jalan Mari sama-sama Kita mati negara Yang begini berbudaya Itu gak sejarah yang panjang Orang-orang Kalimantan Yang minggu Pahami Ini loh Jadi jangan pikirannya Bila maaf Oke Lalu cari pembenaran Maksud gue kan begini Enek-enek lo Itu maksud lo Jangan paksa gue Kedalam alam pikiranmu Anda tidak bisa memaksa Orang Kalimantan Masuk ke cara berpikir anda Sampai jumpa